In unprecedented times, we are all aware of the damage that this virus has inflicted on our communities and it reminds us that health comes first, even before football, health comes first. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Berikut kelasemen Piala AFF U19 2022, usai laga tersebut. Tambahan satu angka membuat Timnas Indonesia U19 saat ini mengkoleksi 5 poin. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U19 untuk sementara tertinggal dalam perburuan tiket semifinal Piala AFF U19 2022 dan berada di posisi keempat. Vietnam saat ini mengkoleksi 7 poin dari 3 laga yang telah mereka mainkan dan berhak ke atas posisi puncak kelasemen. Vietnam mendapat tambahan 3 angka setelah menghajar Brunei Darussalam dengan skor 4-0. Vietnam unggul selisih gol atas Thailand yang juga mengkoleksi 7 angka. Thailand dan Vietnam sama-sama menorehkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga yang telah dimainkan. Myanmar juga mampu merebut 3 poin tambahan setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1. Hasil itu membuat Myanmar sudah mengantongi 6 angka dari 3 laga yang telah dimainkan. Kekalahan yang dialami oleh Filipina dan Brunei pada hari Rabu juga memastikan pintu menuju semifinal Piala AFF U19 telah tertutup. Kedua tim tersebut belum meraih poin dari 3 laga yang telah mereka mainkan. Dengan kondisi itu perburuan tiket semifinal Piala AFF U19 2022 hanya akan diikuti 4 tim tersisa yaitu Vietnam, Myanmar, Thailand dan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!